Pagi ini, tanggal 16 Oktober tahun 2022, kita melaksanakan aktivitas per-make and dream club. Good, good, dream! Good, good, dream! Good, good, dream! Don't forget! Selanjutnya perkenalan dari Salid Recycle. Selanjutnya perkenalan dari Salid Recycle. Selanjutnya ada banyak minyak yang telah dikumpulkan, tetapi ekonominya macam stagnan sejap-sejap. Pasal yang bekerja banyak, logistics drivers, mereka yang berurusan dengan head chef di restoran. Mereka ada kontrak yang baik dulu, tetapi ada setengah kontrak yang benar-benar ofisial. Macam restoran di KFC, mereka ada mengumpul semua restoran di KFC sudah. Jolipi, McDonald, yang besar-besar lah yang akan tahu setiap bulan banyak produksi menggoreng. Tahun ini, kami baru mula marketing lagi. Oleh itu, banyak yang ingin dari rumah-rumah sendirian. Tapi kami merupakan yang mereka menghantarannya satu niat, mau duit. Tapi memang kalau di luar negeri, anak memberilah secara insensif. Macam satu kilogram, sepuluh setiap, macam itu. Tapi kalau di Brunei, sudah beruntung. Pasal kami menggantarkan minyak kereta company, kami punya kosan ni, kami dah charge, kami free saja. Walaupun kami membuang dan memberi servis, ia diberi secara percuma supaya banyak lagi yang mau menghantar minyaknya. Dan kami buka di seluruh empat distrik. So, kami ada jadual tetap untuk setiap restoran dimasukkan lagi dalam jadual itu. Supaya driver tidak terlupa ambil yang di mana satu, di mana satu lah. Pasal kalau macam di Belaya banyak, di tutung banyak, di bandar juga banyak. Tempurung paling kurang lah. Oleh itu, banyak tiap minyak yang kami dapat perolehi. Sekarang, kami mau bergerak kepada public, arah household. Kami mau bagi proposal ke arah jabatan bandaran, perumahan. Tapi, salah satu kira challenge-nya lah, keselamatan minyak itu. Kalau kami mahu setiap kampung ada satu tempat untuk membuat minyak itu juga. Indah possible masa ni, pasal keselamatan minyak. Indah sepatutnya dengan sambah-sambah sarap lah. Ini satu perkara baru di Brunei. Walaupun kalau kami research di luar-luar negeri, perkara yang macam di Malaysia, Indonesia, Singapura, semua ni sudah kira umum. Seperti Prof Aural cakap tadi. Lepas itu, kami putus misi VC masa ni lah. Kami cuba mahu educate Brunei. Kami mahu nampakkan yang karya itu bukan sahaja apa ni, menjual ke luar negeri. Menghantar minyak atau ibar. Tapi kami mahu membersihkan lingkungan Brunei itu. Bukan sekadar B2B bisnes. Kami mengumpul dan menjual di luar. Tapi kami mahu membersihkan alam sekitar lah. Lepas itu, kawan saya mahu tambah lagi. Syifa boleh bincangkan lagi apa kegunaan yang kami dengan minyak atur lah. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Syifa. As of now, buat masalah sekarang... Kami sudah membuat kontrak dengan lebih... As of August lah, bulan August. 258 restoran sudah kami buat kontrak. So, kami sudah pernah mengambil penggunaan setelah-setelah ini. Dan, buat masa sekarang juga... Baru juga orang-orang awam ini tahu pasal syarikat kami ini lah. So, kami mahu pasal ini... Orang awam itu menghantar lagi dalam punya... Youth Queen All atau punya orang-orang jelanta ke arah company kami lah. So, itu yang so far. And so far juga kami have joined events. Kami, Alhamdulillah, akan dipanggil oleh... Macam tayuri sama. Ini pun baru juga kami create permai collaboration. So, akan datang insya Allah dengan PIBD juga lah. Supaya kami punya inisiatif, inisiatif, kami lebih di... Orang-orang lagi tahu lah pasal kami punya company dan apa yang kami buat. And juga... Kenapa kami mau macam mana ini cakap? Kenapa kami membuat benda ini? Macam mengambil minyak-minyak atau minyak-minyak bekas itu. Salah satunya untuk membersihkan Brunei. Dan juga satu untuk orang Brunei ini indah membuang minyak itu di tempat-tempat yang indah setakatnya lah. Sebab masa kami buat dengan meeting dengan... Bukan meeting, sorry. Kami interview orang-orang macam di restoran. Orang-orang awam. Orang-orang dah tahu rupanya minyak ini dapat di-recycle. Jadinya diorang selalu buang sejanya. Kenungkang, arah silki. Diorang buang sejanya. So, kami dah mahu orang buat macam antulah. Dan juga untuk kita punya pengetahuan Jawa. Kami pernah buat meeting dengan JKR. So, Jabatan Kederajaran. Ialah bahagian pembentungan. Saluran. Orang-orang beritahu. Memang asalah... Setaklah kirakan... Saluran di Brunei ini memang teruk. And one of the main cause is because of your cooking oil. Orang membuang. So, diorang pun mahu orang awam ini makin ada kesedaran lah. Untuk jangan membuang ke tempat tempat yang indah sepatutnya. So, kalau untuk kita-kita semua. Cara untuk yang betulnya kita kumpulkan minyak itu. Lepas masa kita kumpulkan ke dalam apa saja lah. Botol kah ataupun tin. Dan boleh membagi kepada syarikat kami. Kami yang membuang ke tempat yang betul. Betulah saja daripada kami. Ok. Kalau tidak ada soalan. Bolehlah diajukan. Salah kerja dari kami. Ok. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu. Untuk ke Orsalis Recycle atau bahkan ke Pro... Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar pemakaian minyak goreng itu walaupun dipakai beberapa kali. Maksudnya tidak bagus memakai minyak goreng yang dipakai beberapa kali ya. Terus tadi saya dengar juga apapun itu kalau sudah pemanasan mengalami pemanasan maka akan berubah reaksi kimianya ya. Gitu ya Prof ya. Kalau gak salah. Nah. Saya tuh sering lihat di IG. Di status WhatsApp ya apa gitu ya. Tentang cara menjernihkan minyak goreng gitu ya. Nah ada yang pakai tepung. Terus ada yang pakai dicampurin apa gitu. Apakah dan tentu itu merubah lagi zat-zat yang ada dalam minyak goreng itu. Nah apakah trik seperti itu masih selamat gitu. Untuk dipakai lagi minyak gorengnya. Kalau misalnya masih bisa dipakai. Apa resiko jangan-jangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu kan pasti ibu-ibu nanya macem-macem. Ya banyak kan. Itu di macem-macem lah. Saya kadang-kadang lihat di tiktok loh. Minyak goreng diapain dicampurin-campur itu. Nomor satu kan. Kalau kita lihat kasat mata. Kan parameter kita cuma simpon aja. Yang penting dia jernih. Tapi sekarang kan air sama metanol itu loh sama-sama rupanya. Kalau masukin botol. Kalau minum satu itu bisa bikin buta. Satu lagi air kan. Jadi tidak semua yang jernih itu. Berarti baik. Itu nomor satu. Terus yang kedua. Yang mereka lakukan memang kebanyakan itu. Namanya adsopsi. Adet. Adesopsi. Adet. Adsopsi. Jadi adsopsi ini. Zat padat-padatan yang bisa menyerap. Zat-zat warna. Contohnya. Hampir semua itu punya kapasitas adsopsi. Ada yang bagus. Ada yang jelek. Itu kalau mau bagus. Itu pakai karbon aja. Adsopsi karbon. Itu minyak goreng. Itu kernih-kernih jadi kayak gini. Hilang semua yang warna-warna itu keserap semua. Tapi kan itu bukan berarti semua excess chemical. Senyawa dunia yang terbentuk ketika menggoreng itu. Terpisahkan semua. Nah ini kan sekarang pertanyaannya tergantung tuh. Karena bisa jadi juga kita goreng gak terlihat apa-apa. Bisa jadi loh. Saya goreng misalkan ini. Apa ini. Saya goreng beberapa kali memang gak berubah itu. Bisa jadi loh. Karena kering kan gak ada yang ngecek. Gak ada yang ngetes. Ini berdasarkan pada konvensional wisdom. Biasanya orang. Menurut ahli nutrisi. 3-4 kali ini sudah mulai tidak bagus. Ini pun parameternya sangat subjektif. Bagus tidak bagus. Oke. Jadi itu bisa jadi enggak. Nah sekarang. It's up to you. You want to take the risk or not. Gitu aja. Nah. Bisa dipakai bisa. Sekarang fungsional bisa. Dan saya yakin itu konsentrasi minyak goreng itu di atas 95%. Di atas 95%. Tapi. Apakah kita tolerir betul itu. Kalau silahkan kalau mau. Oh iya saya gak apa-apa ini juga saya tanggung. Nah dampak jangka panjangnya. Nah kalau hal-hal yang sifatnya karsinogenik. Tadi itu namanya hal-hal yang karsinogenik. Itu dia namanya kronik. Penyakit yang kronik. Jadi dia gak kelihatan dalam waktu singkat. Efeknya itu baru kelihatan 5 tahun 10 tahun. Dan kalau dalam hal yang sifatnya kesehatan. Itu seringkali tidak jelas kausal efeknya. Karena orang kan makan minyak goreng. Dia pergi minum herbal. Gak jelas. Jadi di. Kalau di. Di bidang kesehatan namanya salah satu faktor. Makanya gak ada orang bilang merokok. Menyebabkan banyak sakit jantung. Gak ada dibilang. Itu salah satu faktor. Faktor yang meningkatkan probabilitas orang sakit jantung. Karena gak jelas antara penyebabnya. Betul gak itu karsinogenik. Susah dibuktikan kan. Susah dibuktikan kan. Tapi. Proof saya. Itu saya selalu lihat orang-orang di kampung. Orang-orang di Indonesia itu kan. Apa ya. Angka harapan hidupnya kecil kan. 60-70. Sementara kalau orang yang lebih. Strik dalam hal. Apa. Ngatur makanan sebagai macam. Misalnya orang-orang di barat sana itu. Mereka. Angka harapan hidupnya bisa. 90-95. Itu. Yang saya selalu lihat di sana. Dan. Ini orang. Aku memang luar biasa. Selama masih bisa kelihatan mengalir. Itu goreng itu dipakai lagi. Selama aku. Oh belum hitam ini. Yang masih bisa. Betul-betul hitam baru berhenti dipakai. Coba perhatikan itu di kampung. Ini makanya saya kalau. Ini takut ambil gorengan. Kalau. Kalau pulang. Karena selama kelihatan masih ini. Belum bau. Belum berasap. Ya. Mereka. Mereka. Mereka pakai. Jadi. Dampaknya memang. Jangka panjang. Gak. Gak. Gak kelihatan langsung. Nah. Sering orang kalau gak kelihatan langsung dampaknya. Berarti dia gak ada. Ini. Kalau dalam logic. Itu namanya. Sleeper slow. Gak kelihatan setiap hari sama aja. Mestinya ini gak terjadi apa-apa. Padahal. Kejadiannya itu. Perubahannya itu mikroskopik. Kita. Tunggu waktu saja. Ke belakang. Sekali lagi. Bisa debat itu. Nah. Jawabannya simpel aja. Apakah anda. Mentoleransi itu. Untuk dikonsumsi. Oleh. Anak. Suami. Saudara. Itu aja ya. Saya kasih jawabannya. Karena. Saya. Orang juga bisa. Agur ke saya. Kan itu belum tentu kan. Belum tentu ada kan. Ini kisipnya ngomong-ngomong. Probabilitas juga. Belum tentu ada karsinogenik disana. Ya. Itu aja. Mudah-mudahan ya. Seserah lah. Kalau ibu berani ya. Gak apa-apa. Atau juga. Bisa bilang ke saya. Nih. Saya baru goreng. Dari bekas yang saya. Saya filter sendiri. Saya olah sendiri. Saya sehat-sehat aja kok. Ya bu. Silahkan. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya takut ya. Ya. Saya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali. Sama Solusi Wister Cycle. Sebenarnya. Ini adalah yang. Saya tunggu-tunggu. Sudah sejak lama. Artinya. Apa. Kenapa sih. Ini Brunei. Gak ada komunitas. Green Club. Yang mau ngumpulin minyak. Jalan tahi. Atau minyak bekas goreng. Gitu. Jadi. Kapan kita tuh. Care sama lingkungan. Karena ini. Sudah saatnya. Kita tuh. Harus care sama lingkungan. Di mana-mana. Saya lihat. Care environment. Di Brunei. Eh. Tapi. Saat ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Sudah dipertemukan dengan. Salis Wister Cycle. Eh. Selanjutnya. Eh. Saya gini. Eh. Mengenai masalah minyak goreng. Yang. Kebetulan. Beberapa teman. Ini adalah something new. Buat teman-teman kami. Yang ada di PGJ. Jadi. Selama ini. Memang. Mereka buang. Saya udah wabri-wabri. Oh ibu. Minyak goreng bekas kami. Kami buang di tanah. Jadi. Itu kan. akan mempengaruhi kualitas tanah. Jadi tidak bagus. Selain tidak bagus. Juga mereka. Biasanya. Mereka buang-buang di longkang. Atau dibuang. Kan nanti diangkut sama tongang sampah. Mereka. Kata mereka begitu. Ah sayang. Padahal saya. Makanya. Selama ini saya kumpulkan. Eh. Ternyata. Karena waktu itu. Di annual meeting. Permain. Saya sampai. Apa ya. Kegelisahan saya. Terhadap minyak goreng ini. Siapa yang mau mengutip. Bisa sedekah saja. Saya sudah bersyukur. Saya sudah bergembira sekali. Sudah bisa bersedekah minyak goreng. Makanya. Yang tadi saya. Dengar dari Pak Roil. Minyak goreng. Untuk pakan ikan. Seperti apa. Saya masih belum paham. Kalau makut. Memang untuk pakan ikan. Untuk. Apa banyaknya. Ayam. Untuk pakan ayam. Jadi tidak. Apa. Fungsinya. Bukan fungsi baik. Banyak sekali. Makut itu. Jadi. Seperti itulah. Barangkali nanti. Salis. Sama. Komunitas-komunitas. Green Club. Yang ada di burun itu. Kita bisa kerjasama. Apa-apa yang bisa kita kembangkan. Mengenai masalah. Rimpungan. We care about. Our environment. Supaya. Hidup kita ini. Nyaman. Dan bumi ini pun. Semakin tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini. Ini bahaya. Mantap. Mantul. Mantul. Makan ya. Makut itu. Dia kan. Kayak ulat itu kan. Ya. Jadi ulat itu memang dari dulu. Bisa untuk makanan manusia sebenarnya. Ulatnya makan. Jadi dia sumber proteinnya tinggi. Ulat itu kalau gak gigi kayaknya tahu. Kalau karena dia gigi mungkin haram. Tapi dia kalau di situasi-situasi emergensi itu bisa dimakan. Dan itu kandungan proteinnya salah satu yang paling tinggi. Itu kenapa. Itu kenapa. Nah jadi balik ke pakan. Itu kenapa. Oke. Balik ke pakan. Jadi pakan makanan. Makhluk hidup ini. Yang ini. Maksud saya bukan yang tubuh-tubuhan. Tapi yang hewani. Itu kita biasanya untuk formulasi itu. Kita selalu hitung hidup. Subyuk ibu-ibu kalau makan. Mikir aja nih. Sama. Jadi di proses metabolisme kita bayar tentang formulasi makanan. Makanan itu ada sumber karbohidrat. Sumber protein. Sumber lemak. Terus ada mineral. Mineral itu ada dua. Ada makronutrien. Ada namanya nutrien mikro. Oke. Ini aja sebenarnya. Nah sekarang nasi itu sumber karbohidrat. Nah kita dapat sumber fatnya dari mana? Dari ayam yang tamakan itu ada lemaknya. Oke. Proteinnya dari daging, dari ayam, dari tempe. Oke. Sebagainya. Minyak. Minyaknya dari mana? Dari biji-bijian yang kita makan. Kita makan. Gedelai goreng. Jagung. Dari sana. Beans. Itu dari sana sumber minyaknya. Nah kalau di pakan. Saya bilang tadi. Itu salah satu. Kita harus mikir dulu formulasinya. Sama juga ngitungannya nanti. Kalau ngitung kasih makan ikan lele gitu. Sama juga. Waktu saya bikin pakannya. Saya harus mikir. Ini sumber karbohidratnya apa? Seratnya dari mana? Proteinnya dari mana? Sumber lemak atau fatnya. Itu yang dari mana? Nah kebanyak. Besarnya. Maks. Mungkin 5 sampai 10 persen. Coba lihatlah di buku. Jadi sekitar 5 sampai 10 persen. Itu bisa diambil. Kalau kita lihat. Ini nggak dibuka di umum biasanya. Kalau kita pergi ke calon. Itu salah satu formulasinya. Itu dia kasih minyak. Sumber. Campur makanannya. Campur sebagai sumber proteinnya tuh. Campur dengan makanan. Untuk yang bikin gran. Untuk yang bikin gran pelapakan itu. Itu ada minyaknya. Ada campurannya. Delet palet. Delet minyaknya tuh. Ada minyaknya. Coba aja tuh. Dipres lagi. Jadi minyak selantai yang belum diolah itu tak tahu? Gak tahu apakah ini dari minyak jelantai atau enggak. Tapi dia sumber minyaknya tuh ada. Sumber fatnya tuh ada. Karena. Waktu bikin makan memang selalu. Logikanya seperti itu. Proteinnya. Berapa banyak. Karbohidratnya berapa banyak. Lemak fatnya berapa banyak. Baru kita mikir makronutriansi mikronutriansi. Soalnya ini ada salah satu pesantren. Memang pesantren yang sereno ya. Itu punya. Apa namanya. Sawah sendiri. Bikin pakan ikan sendiri. Pakan sendiri. Terus punya peternakan sendiri. Masya Allah biasa. Bisa itu. Campur aja 5%. Campur aja 5% dari pakanan yang biasa. Itu bagus untuk ikan. Daripada ikan makan ikan kan. Kan ikan itu makan yang temukan ikan. Ikan ikan. Oke. Tapi sekali lagi ya. Yang ini. Masalahnya tuh bukan teknologi. Masalah pengolahan limbah. Itu never technology problem. Masalahnya selalu logistik. Jadi untuk bisa bikin. Misalkan. Mereka ini untuk bisa jadi. Jadi company ekonomis. Harus ada jumlah minimum berapa. Itu bayangkan. Kalau bu Jum punya 2 kg. Dia dari headquarternya. Dia harus mentir ke sana. Balik lagi. Itu bensinnya udah berapa. Ya. Ngambil dapatnya paling cuma 5 liter. Makanya memang harus sekian bulan baru ngambil gitu. Ya itu pun sekian bulan berapa. Sebenarnya itu 5 liter. Dia ngambil sana habis berapa. Ya jangan segitu. Ya harus banyak. Makanya. Nah itu ya kenapa. Yang recycle. Reuse. Waste based industry itu. Terkendala di. Di logistik. Itu. Itu. Itu kendala terbesarnya. Termasuk saya pikir mereka menghadapi masalah itu. Ini kayaknya hidup doang gaji minimum nih. Kan kita bisa tebak itu gaji minimum. Nah kenapa. Kalau saya pribadi. Itu. Mereka harus dilihat sebagai path of the solution. Solution itu gak gratis. Jadi orang-orang yang seperti. Pernama company dari sales. Sales. Sales company ini harus dikasih uang sama negara. Karena dia. Mengurangi doang negara. Kampan mereka. Bukan kerajaan. Bukan kerajaan. Bukan kerajaan. Bukan kerajaan. Sekarang kalau di private. They deserve. Incentive. Karena. Karena dia. 40.000 liter minyak goreng itu. Enggak jatuh ke selongan. Nah itu kalau harus di treatment sama di. Apa. Water treatment itu. Itu kosnya berapa. Mungkin dibayar ke dia. Kita bisa hidup lagi valen kos. Bagaimana kalau seandainya. Itu di atok dari Juno ke Hilip. Jadi itu. Oh itu. Mereka lah dia. Ini. Ini. Pihal pihal dari. Saya pikir mereka sudah lari ke sana. Jadi. The only way to be competitive. Is to go that way. Then you can calculate actually. How much. Preventive damage from infrastructure. Misalkan. Kan itu harusnya. Kalau misalkan. 40.000 liter sebulan itu. Masuk ke selokan. Itu. Ada damagenya kan. Nah itu kalau kita hitung. How much damage we prevented. By collecting this. Nah itu bayarlah ke dia. Daripada dia bayar ke infrastruktur. Nah itu harus ada orang-orang yang pandai di belakang ini. I think you need to have lot of Dato behind you. So you are bargaining chips in negotiation. If you just do it your own. I mean. I mean. Tata. Jadi you need to have lot of people behind you. Scientists. The one with royal blood. Yeah. No. It's true. Then you will have. You will have. Your voice will be. Will be here. Otherwise. versuchen. Jadi. Misalkan Indonesia. Saya ingat. Jadi ketua asosiasi. Bioウisiles Indonesia. Itu namanya. Prof Tatang. Dosen saya. Itu dia. Berteriak itu. Dari tahun. 1990. 1990. Itu sekarang. Berarti sudah 30 tahun. Suara dia menangis. Dia pun sudah profesor. Hehehe. Nah sama itu. Orang ngapain katanya. Orang kita jual hijas awet mahal. Arian. Itu suaranya. dan kita perlu dukungan polisi, jadi yang inisiatif seperti perma ini jadi dikuzum di perma ini ini pergadakan jadi berapa ribu orang jadi bapak-bapak siap-siap perbanyaknya kumpulkan jadi pihak salisi bisa kerjasama dengan pemerintah artinya bagaimana kita mengatasi ini masalah lingkungan itu dari bulu penjelit jadi ruangan lebih terpatak ada satu sistem pemerintah Brunei itu ada satu sistem sendiri jadi bukan kerja-kerja swasta sama-sama hanya seberapa kerja swasta di Indonesia post in their Instagram supporting the green initiative Brunei Darussalam dan simbolis penyerahan satu ton minyak goreng bekas nah itu mereka akan menemukan media air kumpulkan nih perma ini kumpulkan satu ton biar masuk Instagram itu ini viral bisa-bisa pak bisa-bisa bisa-bisa ada satu pertanyaan lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini secara simple lagi pak ya pertanyaannya memang kita terlihat secara nyata tapi yang dikatakan pak profesor 40% kita boleh memproduksi lang tapi 60% adalah jatuh ke bumi nah yang saya perhatikan secara nyata pak ini perumahan-perumahan pak ya solokan-solokan itu sudah penuh dengan minyak-minyak yang sudah mengepupi pak ya maksud saya kami selalu membuatnya itu secara manual maksudnya manual itu dengan ilmu yang betul-betul kelihatannya simple diambil dibuang ke tempat sampah nah saya mau bertanya sama bapak apa ada solusi yang betul-betul selain manual itu pak atau misalkan biar kemia atau misalkan seperti apa itu secara konkret yang betul-betul kami selalu bekerja dengan orang-orang dengan orang-orang Bangladesh atau apa tolong bersihkan longkang setelah saya perhatikan adalah minyak-minyak yang tergombang jadi 60% setidaknya ada 20% atau 30% dari 60% itu kita sudah membersihkan artinya beban bumi itu sudah berkurang lagi jadi pertanyaan saya apakah bapak ada pengalaman untuk seperti apa itu konkret dari solokan-solokan itu terima kasih yang disolokan itu itu kalau berdefinisi itu bukan minyak itu lemak dari dari daging misalnya masak daging sup daging kan kelihatannya waktu kita buang itu cair gitu maksud selokan dia jadi jadi memadat solusinya apa solusi alamnya ada namanya mikroba-mikroba tertentu dia bisa mengeluarkan sebuah enzim nah enzim ini ini memang spesialis penghancur lemak namanya lipase 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 penghancur lipase kalau yang disolokan itu solusinya mudah aja kasih air panas panas-panas nanti dia akan mencair sendiri dia akan keluar itu solusinya tapi kan itu mau pindahkan masalah dari dari minyak dari pipa kita masuk ke keluar itu memang susah gimana saya bilang jadi memang ekoinzim bisa tapi perlu waktu yang lama jadi salah satu fenomena lemak ini jadi kalau di alam kan kita selalu mengandalkan namanya proses metabolisme alami jadi kita mengandalkan mikroba bakteri itu untuk mencerna sampah sampah-sampah dan sebagainya tapi bakteri ini itu dia juga pilih-pilih itu sama kayak kita jadi mereka itu pilihan terakhirnya itu lemak kecuali memang dia spesialis pemakir lemak spesialis pemakir lemak itu yang bikin lemak minyak yang masuk ke apa namanya sewage system kita itu itu memang jadi masalah besar gak bisa dia apa-apa karena dia bakterinya itu dia udahlah apa namanya proses metabolisme lambat sekali kalau dia lambat dia kelihatan gak ada apa-apa sementara banyak makanan lain yang datang bayangkan ya ada makanan di ruangan ini terus ada banyak pilihannya terus ada satu makanan yang saya paling gak suka setiap saya yang saya suka habis datang lagi makanan yang saya suka nah itu yang satu itu kan gak pernah makan nah itu yang terjadi di lemak jadi lemak itu memang akan terakumulasi sampai dia nanti nempel di pipa nempel di itu segala macem sehingga dia kalau beruntung dia masuk ke solid system jadi kan ada dua limba cair sama limba padat limba cair ini memang nanti pengolahan limba cair kalau limba padat ini kalau dia beruntung dia dibakar itu hilang sudah ada kalau dibakar nah kalau dia masuk lagi ke kalau kita sebutnya TPA landfill nanti di landfill itu punya masalah juga dan masalahnya ini kan dia masalahnya kita sebutnya itu jangka panjang itu yang kronis kan bukan yang masalah akut yang imediat gak kelihatan kita sampai benar-benar hancur sama juga perubahan iklim sampah segala macam ini masalah yang lagi bulgah itu masalahnya kronis kronis itu masalahnya nyata tapi impactnya itu dalam jangka panjang sehingga orang selalu jadikan prioritas kedua jadikan prioritas kedua itu yang bikin gak ada immediate action untuk menangani itu jadi itu panaskan panasnya kasih air panas aja itu secara natural nanti dia akan mencaya gak perlu manjil orang dari Pakistan panaskan ada lagi yang bertanya dari ibu-ibu kalau cukup kita kasih satu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga tadi apa para nari prof saya juga pernah di apa di youtube penanganan limbah pada minyak ya prof di jepang itu harus dibukukan terlebih dahulu ya baru dibuang itu saya gak gak apa gak detail banget saya lihat cuma apa itu bisa diterapkan di sini ya itu prof itu gak tahu zat apa yang dibekukan karena saya tengok apa harus dimasak terlebih dahulu kemudian sampai beku baru dibuang itu gimana untuk prof apa bisa diterapkan gitu untuk ibu-ibu rumah tangga apa biar gak nyampak minyak terajam prof di ya ya dibekukan saya harus lihat pasti ya saya belum pernah tahu secara dibukukannya tapi bisa jadi dia memang berusaha untuk dipadatkan kalau dia padat ya mudah diangkat misalkan tapi fat fat itu lemak lemak itu memang dia itu padat ya atau gak dia mau gak mengatakan jadi dia memang dia secara definisi dia padat mungkin ya biar dia dibukukan biar gak terlalu terlalu ini apa-apa saya pernah tahu kalau dia secara dibukukannya tapi memang ini masalah kronis yang perlu penanganan serius dan kalau ada inisiatif perusahaan-perusahaan seperti ini itu kita harus support saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan Ibu Endang ya ini sepertinya itu mengingatkan bahwa sebenarnya mimpi lama dua tahun yang lalu saya juga sudah oh enggak enggak sampai dua tahun yang lalu setahun yang lalu setahun lebih yang lalu saya sudah sampaikan ke Bu Zoom waktu itu ya bahwa Bapak Duta waktu itu juga pernah coba dong yang PGC-nya kita ngadain lagi yang agak gede tetapi melibatkan pihak Brunei ya kan waktu itu ya kan kalau enggak salah nanti kita bikin acaranya itu di Pantekah dari mana ya kan bila belum nanti kita mengundang pihak Brunei dimana bukan hanya NGO-nya tetapi government-nya ya government-nya sekalian dari Kementerian Lingkungan Hidup Jastro untuk untuk dilibatkan dalam PGC Permigren Club waktu itu bahkan ada cita-cita yang lebih besar lagi nanti kita bikin semacam apa ya kenang-kenangan di pantai bahwa ini dibuat oleh kolaborasi ini dan ini itu kan menjadi satu kenangan bukan hanya di Bunei buletin tapi bisa dilihat secara nyata oh ada buktinya gitu kan nah itu itu yang menambahkan menambahkan dari Ibu Bindang dan mengingatkan kembali mudah-mudahan nanti di fall up Ibu Zoom tahun depan soalnya ini udah tapi kalau sebelum Bapak Duta pernah tugas itu lebih bagus lagi terakhir sekali Bu Indang katanya nanti mau pamit jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Indang atas kehadirannya dan juga putrinya terutama sekali juga kepada Prof. Loil ini ilmu baru kami baru bicara minyak jelantak sampai detail rasanya baru kali ini baru kali ini nah sebelumnya kita ini bicara tentang R3 saja tetapi nanti dipromokan ini salah satu produk sampah Pak ya recycle tapi bermanfaat katanya banyak manfaatnya banyak kali termasuk waktu itu kami Permai mengadakan satu kelas satu kelas berjalan sekitar setengah tahun untuk edukasi ekonjem ini termasuk produksi kami di Permai waktu itu yang waktu itu kita ada satu expert expertnya expertnya dari Indonesia tetapi di zoom waktu itu pakai zoom link setengah tahun inilah produknya kali lagi terima kasih Prof. Roil atas ilmunya kami terpikirkan nanti satu saat kita bikin satu acara yang lebih besar lagi pasal sebab banyak orang yang baru tahu ternyata tentang minyak dan tadi turunan-turunannya dan juga menibatkan dengan salis juga nanti kami akan terus bergandingan karena ini bermanfaat jadi itu saja dari saya saya kembalikan kepada moderator Pak Hasan silakan terima kasih Pak Presiden Prof. Roil dari Salis Recycle dan Bu Endang atas tanggapan selamanya pada pagi hari ini selanjutnya akan kita penyerahan cenderahati cenderahata dari Permain Insya Allah akan disampaikan oleh Pak Presiden untuk ke Muhammad yang terima kasih senyum senyum Ayo busuk, busuk Bersama ini ya? Oh ya Oh ya Atsini semua ya Buena 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.